Hai assalamualaikum jumpa lagi di channel saya email datunas damel jangan lupa ya bantu klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya selamat menonton di sini aku ingin membacakan ungkapan kata hati ya teman-teman cinta bikin orang mabuk kebayang siang malam selalu terbayang mengharapkan datang menjelang tapi saat cinta bertepuk sebelah tangan segalanya berubah menjadi gelang tak enak tidur tak enak makan tergoncang hati bagaikan punduk merindukan bulan ketulusan cinta sejati bukan dicari akan tetapi harus dipahami dan dimengerti dan yang utama bukanlah kecantikan ketampanan atau harta berlimpah tetapi apa yang tercemin dalam hati jauh dilupuk hati yang paling dalam yang dapat membahagiakan orang yang kita sayang sesuatu yang baik belum tentu benar sesuatu yang benar belum tentu baik sesuatu yang bagus belum tentu berharga sesuatu yang berharga atau berguna belum tentu bagus jangan tertarik pada seseorang karena parasnya sebab keelokan paras dapat menyesatkan jangan pula tertarik pada kekayaannya karena kekayaannya dapat musnah tertarik pada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum karena hanya senyum yang dapat membuat hari-hari gelap menjadi cerah dua alasan mengapa seseorang tidak menyukai pertama kau menikmati hidupmu kedua ia tidak bisa menikmati hidupnya terkadang seseorang memilih untuk tersenyum hanya karena tak ingin menyalahkan mengapa dia bersedih terkadang kamu rindu seseorang bukan karena lama tak bertemu tapi karena apapun yang kamu lakukan kamu berharap dia ada di sampingmu jangan jangan ucapkan selamat tinggal jika masih ingin mencoba jangan pernah katakan cinta jika masih mengharapkannya jika kamu tulus mencintainya jangan pinggir yes hiasi matanya dengan air matang telinganya dengan dusta dan hatinya dengan luka ketika jatuh cinta support berjanji tak saling menyakiti namun berjanjilah itu tetap bertahan meski salah satu tersakiti kesalahan adalah pengalaman hidup belajarlah darinya jangan mencoba untuk menjadi sempurna cobalah menjadi teladan bagi sesama jangan tangisi sebuah perpisahan suatu hari kamu akan berterima kasih karena hal itu telah menjadikanmu pribadi yang lebih baik terkadang seorang sulit jatuh cinta karena ketika dia telah memberikan seluruh hatinya dia tak dapatkan kembali seutuhnya tak perlu kata untuk mengucapkan rasa karena sejaknya cukup membaca mata hidup hidup bukan tentang seberapa besar kesalahanmu di masa lalu tapi bagaimana kamu membaiki diri dan kuat menjalani hari jika kamu tak mampu menghargai dirimu sendiri tak ada orang yang mampu menghargai terima dirimu apa adanya jadi dirimu sendiri dibalik setiap rasa sakit Tuhan pasti telah mempersiapkan hadiah terindah untuk itu berpikir positif atas apapun yang kamu alami terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati